Syukur sudah berhasil itu. Saya mau tanya, tapi kalau sulit tidak diambilkan. Di tengah screen saya, sering di Zoom, ada terus berita, the host is not allowing participant. Berita-berita itu mengganggu kalau ada di tengah screen. Saya tidak tahu yang lain-lain juga begitu. Tetapi sekarang saya mulai dengan yang saya persiapkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya diminta bicara tentang etika politik. Tentu semua empat pertemuan yang direncanakan seminggu lagi, dua minggu lagi, tiga minggu lagi adalah mengenai etika politik. Maka saya akan bicara lebih umum dan lebih mendasar. Saya akan membagi urean saya dalam dua bagian. Pertama, saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan etika politik. Jadi setelah itu kiranya maksudnya apa. Dalam bagian kedua, saya mau mengangkat lima prinsip paling penting dalam etika politik. Dan Anda akan melihat bahwa lima prinsip itu tanpa dipaksa dapat dimasukkan dalam kerangka lima sila-pancasila. Sekarang, saya mulai dengan bagian pertama, etika politik. Apa itu etika? Apa itu politik? Lalu seterusnya. Tidak perlu itu semua dicatat. Saya tidak tahu apakah catatan saya bisa diterima atau tidak di situ, itu diringkas. Nah, etika membantu manusia menjawab pertanyaan. Bagaimana bagaimana aku harus membawa diri agar aku baik dan tidak jahat. Agar apa yang kulakukan dapat ku pertanggungjawabkan. Ada empat kata, tidak saya tulis di sini. Ada kata moral. Kata sifat moral berarti sesuatu dilihat dari sudut baik, buruk, sebagai manusia. Jadi manusia baik adalah manusia yang secara moral baik, yang jahat secara moral jahat. Jadi moralitas adalah seluruh aturan dalam bidang moral, kebiasaan, budaya, dan sebagainya. Setiap masyarakat mempunyai moralitas, tentu saja. Tidak selalu diikuti. Karena ada orang yang bertindak tidak bermoral. Etika yang kita lakukan adalah pemikiran tentang moralitas. Tidak semua orang punya etika. Tidak perlu etika itu untuk para filosof memikirkan sebetulnya apa yang menjadi prinsip-prinsip moral. Kata etis lain lagi. Kata etis cukup mirip dengan kata moral. Misalnya ini bisa dipertanggungjawabkan secara etis. Perhati secara moral beres. Nah, kita bicara etika. Kita bertanya bagaimana bisa manusia menjawab, bertanya mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Dan kita bicara di dalam bidang politik. Tidak etika pada umumnya, tetapi dalam bidang politik. Apa itu politik? Politik tidak ada satu definisi, tapi mungkin yang paling baik adalah politik adalah urusan atau kegiatan bagi dan dalam acuan masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi, berpolitik berarti bertindak, merencanakan, bertanggungjawab melihat seluruh masyarakat, bukan sebagian. Di mana seluruh masyarakat ditampung di dalam sebuah negara. Jadi, berpolitik adalah mengenai bagaimana bertindak, merencanakan mengenai negara. Nah, sekarang kita bertanya etika wilayah politik. Etika wilayah politik, jadi etika politik, menjawab pertanyaan bagaimana saya, bagaimana kita harus mengurus masyarakat, agak urusan itu baik dan tidak jahat. Jadi, orang bisa menangani masyarakat secara jahat, tetapi harusnya secara baik. Jadi, bagaimana terutama adil-adil itu keutamaan paling penting dalam politik. Bagaimana supaya politisi dapat mempertanggungjawabkan perpolitikannya. Itu dijawab oleh etika politik. Di situ, kita membedakan dua hal. Etika dan moralitas politisi. Jadi, politis itu orang yang berpolitik, para eksekutif, para legislator, dan sebagainya. Jadi, etika politisi dari etika politik. Etika politisi secara singkat saja akan saya singgung, menyangkut moralitas politisi. Jadi, bagaimana seorang politisi seharusnya membawa diri dalam politik. Yang dimaksud adalah mutu moral politisi sebagai manusia. Terus terang saja, kita ingin punya politisi yang menangani Indonesia, dan tentu juga yang menangani negara-negara lain yang bermoral. Bermoral dalam dimensi politik. Yang etis, bukan pacingan politik. Nah, saya menyebutkan empat tuntutan terhadap politisi. Pertama, dia harus jujur. Dan bukan pembohong. Masyarakat berat untuk tidak dibohongi. Kalau dibohongi politisi, politis itu bangsa. Dua, dia harus mempunyai dedikasi. Jadi, politisi itu lain daripada hidup dari menjual barang. Menjual barang juga baik, tapi tidak perlu dedikasi. Tidak perlu hati ikut. Tidak perlu berkorban. Politisi harus bisa berkorban demi tugasnya. Lalu, dia mau bertanggung jawab. Maksudnya, itu yang ketiga. Dia harus mau dituntut pertanggung jawaban. Kita, rakyat berat, bertanya, gimana Anda mempertanggung jawabkan ke pemimpinan Anda? Atau apa yang Anda lakukan di TPR? Keempat, politisi selalu berpolitik atas dasar prinsip-prinsip etika politik. Yang akan saya jelaskan. Saya mau tambah. Cat-cat terbesar politisi adalah korupsi. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap panggilan politisi untuk memajukan keselamatan masyarakat. Jadi, kalau di dalam politik, ternyata masih banyak korupto, itu tanda buruk bagi kualitas politisi, bahkan kualitas berpolitik, juga kualitas negara. Ini mengenai etika politisi, tapi sekarang saya baru sampai pokok bahasan dalam pertemuan pertama kita ini, yaitu etika politik. Apa yang dimaksud dengan etika politik? etika politik memuat prinsip dan patuhan-patuhan agar institusi, lembaga-lembaga. Sistem politik menjalankan fungsinya secara etis. Jadi, sekali lagi etika politik merumuskan tuntutan supaya kehidupan perpolitikan etis dan bukan tidak etis, bukan pacingan. Jadi, etika politik menunjuk bagaimana harus mempertanggungjawabkan secara etis dari sudut etika perpolitikan dan terutama harus sesuai dengan martabat manusia. Politik hanya etis kalau menghormati martabat manusia. Kalau manusia diperlakukan kayak binatang, itu politik kayak binatang. Pada dasarnya, nah ini, wilayah etika politik, jadi di mana etika politik diterapkan ada dua. Hukum dan negara. Hukum dan negara. Dua-duanya menata masyarakat. Hukum adalah penataan masyarakat normatif negara pemerintahan adalah penataan masyarakat efektif. Penataan normatif berarti memberitahu bagaimana seharusnya. Itu hukum. Hukum memberitahu bagaimana kita sebagai warga negara seharusnya membawa diri dalam masyarakat. Yang memastikan secara efektif bahwa kita membawa diri secara seharusnya adalah pemerintahan, adalah negara, misalnya melalui polisi dan sebagainya dan aparat. jadi hukum memberitahu bagaimana kita harus hidup tetapi negara melakukan perpolitikan supaya kita nyata-nyata hidup secara itis. Yang akan dituntut oleh negara dalam rangka etika adalah pertama bahwa kita harus membawa diri sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu namanya negara hukum. Negara sendiri bertindak dalam batas-batas hukum. presiden menteri perdana menteri gubernur dan sebagainya punya kekuasaan kekuasaan itu hanya itu yang dijalankan dalam rangka hukum. Itu namanya negara hukum. Mereka harus menjalankan kekuasaan sesuai nah ini penting dan mungkin tidak begitu diketahui sesuai dengan prinsip subsidiaritas. Apa itu prinsip subsidiaritas? Prinsip subsidiaritas mengatakan negara hanya menjalankan fungsi-fungsi yang tidak bisa dijalankan oleh masyarakat sendiri. Prinsip subsidiaritas mengatakan lembaga lebih tinggi fungsinya subsidiar membantu melengkapi ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh kampung atau oleh provinsi. Itu tugas negara. Tapi mencampuri kehidupan keluarga misalnya itu berarti negara melampaui haknya. Itu tidak etis harus ditolak boleh dilawan. Jadi dengan alasan apapun negara tidak berat mencampuri begitu saja kehidupan orang yang tidak mengganggu orang lain. Prinsip subsidiaritas. Lalu yang ketiga negara hukum negara hukum prinsip subsidiaritas ketiga negara modern harus dikuasai secara demokratis. Kekuasaan harus dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat. kita tidak menerima lagi bahwa ada kelompok bangsawan yang begitu saja berat menata masyarakat. Juga tidak ada agama yang mengklaim bahwa agama berat menata masyarakat. Masyarakat ditata atas dasar kehendak masyarakat sendiri itulah demokrasi. Jadi ini sedikit ini bagian pertama dari omongan saya. Saya menjelaskan apa itu etika politik. Saya menjelaskan bahwa dibedakan dari etika politisi etika politisi supaya politisi sendiri adalah orang judul, adil, orang berdedikasi, orang bertanggung jawab. Tetapi etika politik itu bagaimana negara harus dijalankan secara etis. Di situ kita melihat negara harus negara hukum. Tidak boleh negara semenang-menang kekuasaan semenang-menang harus memperhatikan prinsip subsidiaritas. Jadi negara jangan mengira bisa mencampuri semua. Bisa tapi enggak boleh. Sama saja kalau misalnya negara mau mencampuri agama dan misalnya mengangkat uskup-uskup dalam gereja katolik. Itu yang ditopak dan dilakukan oleh pemerintah China Komunis baru beberapa tahun akhirnya berhasil tercapai suatu kesepakatan antara pemerintah Komunis China dengan Vatikan. Bahwa China sendiri mengangkat uskup-uskup yang tentu oleh gereja tidak dihakui adalah pelanggaran berat etika politik. Sekarang sesudah bagian kedua eh sesudah bagian pertama saya mau masuk bagian kedua. Bagian kedua adalah prinsip-prinsip etika politik. tadi saya hanya menjelaskan sangat umum harus negara hukum subsidiar dan sebagainya tetapi etika politik jauh lebih rinci. Etika politik itu berkembang sebagi ratus antaun dan banyak di dukung segarang oleh kesifakatan international seperti misalnya Declaration of Universal Human Rights yang disifakat di oleh banyak sekali negara diputuskan oleh PPP tahun 1948 misalnya. Nah saya sekarang mau menjelaskan prinsip-prinsip itu. Dan saya dengan senang hati menempatkannya di dalam kerangka Pancasila. Jadi saya akan mengajukan lima prinsip dan anda mudah akan melihat itu sesuai dengan Pancasila akan ada prinsip ke-6 yang di Pancasila belum ada nanti saya sebutkan. Tapi sekarang lebih dulu sedikit mengenai Pancasila. Pancasila itu kadang-kadang kita mungkin merasa berlupian omong tentang Pancasila. Pancasila itu baik, Pancasila itu luar, ada BPIP mengenai Pancasila yang menulis macam-macam hal ada yang sedikit fed up udah muak denger itu. Tetapi saya boleh membuat sugesti jangan fed up. Dalam milah Pancasila saya saya selalu kakum kok Mungkarno di tahun 1945 mampu mencetuskan Pancasila yang kemudian langsung disadari sesuatu yang sangat bagus dan mendapat bentuk akhir kita tahu pada tanggal 18 Agustus 1945 di dalam Undang-Undang Dasar dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dimana lima prinsip Pancasila itu disebut. Ada dua seki yang bagi saya mencolok pada Pancasila yang satu adalah fungsi Pancasila itu sedikit keluar dari tema saya tapi saya rasa tidak apa-apa mengapa Pancasila itu begitu penting Pancasila kan lima prinsip yang mempersatukan bangsa Indonesia semoga dari Sabang sampai Merauke nah apa kekasan bangsa Indonesia kita tahu semua kekasan bangsa Indonesia adalah itu bangsa yang amat majemur bangsa paling majemur di dunia ratusan bahasa dan budaya perbedaan etnik yang tajam semua agama ada dalam agama sendiri orientasi orientasi juga berbeda maka ada yang bilang orang Amerika yang bilang Indonesia the improbable nation negara yang gak masuk akal mengapa gak masuk akal karena begitu banyak apa yang mempersatukan beda sekali misalnya dengan Polandia atau Korea ada dua negara Polandia itu satu bangsa satu bahasanya orang Polandia ada disitu di Korea hanya ada orang Korea itu budayanya juga cukup mungkin Indonesia gak begitu kok bisa bersatu itu Bung Karno udah sadar tentu karena suatu pengalaman bersama pengalaman perjuangan kemerdekaan melawan para penjajah dan mereka bisa bersatu karena meskipun bahasa berbeda adat berbeda orientasi agama berbeda bersatu dalam lima sila itu itu menghasilkan sesuatu yang misalnya tidak ada di Myanmar saya selalu mengambil contoh negatif Myanmar yang kita tahu dua yang lalu Sang Sung Si ikut detak lagi oleh militer militer itu yang gawat Indonesia ada ratusan komunitas saya pakai kata komunitas komunitas budaya etnik dan religius berbeda dengan identitas masing-masing manusia nah identitas Indonesia karena ditentukan oleh Pancasila tidak menekan apalagi mengancam identitas masing-masing melainkan melindungi dan bahkan mengangkat sehingga di Indonesia orang Jawa tidak perlu kurang Jawa orang buis tidak perlu kurang buis orang batak tidak perlu kurang batak dengan menjadi orang Indonesia Indonesia orang Islam tidak perlu mengurangi keislamannya orang katolik tidak perlu kurang katolik protestan tidak perlu kurang protestan dan orang Hindu tidak perlu kurang Hindu dan menjadi Indonesia identitas Indonesia mendukung dan mengangkat identitas masing-masing karena itu Indonesia begitu kuat karena itu Indonesia di tahun 98 99 tidak pecah waktu itu banyak orang bilang Indonesia nanti kayak Yugoslavia kayak Uni Soviet akan pecah tidak jadi pecah saya masih sedikit meneruskan Myanmar begitu gawat mereka tidak punya Pancasila dulu malah namanya Birma itu mereka ubah dari Myanmar karena mayoritas adalah orang Birma beragama Buddha 60% adalah orang Birma suku Birma lah yang 40 lain ada suku-suku diperbatasan antara Myanmar dan Tiongkok Myanmar dan Thailand Chang Kachin dan sebagainya suku-suku itu kebanyakan Kristiani lalu kita tahu semua kasus Rohingya suatu yang jahat betul-betul mereka diancam dibunuh sampai hampir satu juta melarikan diri satu juta orang melarikan diri ke Bangladesh yang sudah susah bukan hanya itu orang Islam yang bukan Rohingya juga dimusui dan dibunuh karena Myanmar identitasnya yang adalah sebetulnya Birma dan Budis andai kata mereka punya kaya Pancasila bisa bersatu tanpa perang itu yang harus kita syukuri lalu Pancasila masih ada sesuatu yang menarik selalu ditekankan dan sangat tepat bahwa Pancasila Lima Sila Pancasila mengangkat prinsip-prinsip dasar yang kehidupan bersama bangsa Indonesia yang macam itu jadi Lima Sila itu mengungkapkan bagaimana orang Indonesia sudah sebelum Pancasila di lumuskan itu bersama jadi Pancasila bagi mereka itu bukan sesuatu yang asing bukan diimpor bukan pikiran pinter Bung Karno tetapi sudah mereka hayat di Bung Karno hebatnya bahwa dia bisa merumuskan itu dalam Lima prinsip tetap saya anggap ini suatu masterpiece dari Dukarno hebat luar biasa nah poin kedua yang banyak orang belum menyadari dan ini akan saya pakai Lima sila yang berakar dalam budaya Indonesia dalam-dalam itu sekaligus mengungkapkan prinsip prinsip etika politik paling modern yang semakin disifakati dimana-mana itu yang akan saya jelaskan saya mau menjelaskan dan Ibu Hana nanti menghentikan saya kalau terlalu panjang karena saya tidak persis tahu kepad saya mulai Lima prinsip yang perlu dalam politik yang etis selalu dituruti ditakati adalah pluralisme hak hak azasi manusia solidaritas bangsa dalam satu negara demokrasi dan keadilan sosial tadi saya katakan ada prinsip ke-6 yang tidak ada di situ apa itu prinsip ke-6 mestinya Anda tahu orang katolik mesti tahu karena paus franciscus menulis surat panjang lebih dari 200 halaman mengenai itu yaitu keutuhan lingkungan hidup keselamatan dunia rumah kita franciscus menulis laudato si itu itu belum ada di pancasila apa kelupaan tidak perhatian pada lingkungan hidup itu baru mulai di tahun 60-an 20 tahun sudah pancasila dirumus baru disitu mulai disadari itu ada sesuatu yang perlu sekarang mutlak perlu politikan yang itu harus menjaga keutuhan rumah kita bersama bumi ini saya sendiri memasukkan etika lingkungan hidup keutuhan tuntutan bahwa keutuhannya harus dijamin kesila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab manusia yang beradab beradab tidak hanya terhadap manusia lain tetapi juga terhadap alam itulah jadi cocok disitu oke sekarang saya mau masuk sedikit menjelaskan enam prinsip itu lima pertama kelihatan sekali dalam kaitan urutan logika Pancasila pluralisme bagi bangsa yang macemuk seperti bangsa Indonesia sekali lagi sebetulnya juga bagi bangsa seperti Myanmar India Sri Lanka yang semua tidak punya Pancasila harus ada kesediaan untuk menerima kemajemukan bangsa jadi bersedia toleran terhadap kemajemukan menerima bahwa tetangga barangkali secara religius berbeda beragama berbeda kultural berbeda filosofis dalam pandangan hidup bisa ada perbedaan banyak kita saling menerima dalam perbedaan itu juga menuntut suatu kemampuan psikologis jadi kalau kita setiap kali marah melihat orang beragama lainnya gawat itu kita mesti merasa relax ada orang yang menghormati Tuhan dengan cara yang berbeda Tuhan tahu kalau tidak relax selalu menggrutuh kok kafir seperti itu belum tahu apa itu pluralisme pluralisme tidak berarti mengatakan semua sama benar sama sekali tidak mengatakan tentang kebenaran melainkan tentang saling menghormati di dalam perbedaan jadi kesediaan untuk hidup secara positif damai dan biasa normal bersama warga masyarakat yang berbeda itulah pluralisme mengimplikasikan pengakuan terhadap kebebasan suara hati itu penting menghormati bahwa orang tidak boleh dipaksa bertindak melawan suara hati kebebasan beragama tidak ada kaitan dengan kita menganggap agama itu benar atau tidak bukan urusan kita kebebasan menghormati kebebasan setiap orang dan kelompok orang untuk mengikuti apa yang mereka yakini Tuhan yang tahu kebebasan berpikir kebebasan mencari informasi toleransi masih banyak yang perlu kita lakukan lawan pluralisme adalah intoleransi segenap paksaan dalam hal agama kepicikan ideologis yang mau memaksakan pandangannya kepada orang lain prinsip pluralisme terungkap nah itu dalam ketuanan yang maha esa yang menyatakan bahwa Indonesia tidak ada orang yang boleh didiskriminasikan karena keyakinan religiusnya rumusan bagus ketuanan yang maha esa kata ketuanan daripada Tuhan mengakui bahwa ada pandangan tentang Tuhan yang sangat berbeda dalam bahasa Inggris kalau saya terjemahkan sila pertama saya biasanya mengatakan believe in itu tidak eksplisit dikatakan bukan believe in one God tetapi believe in one divinity bagaimana divinity itu dia mengerti itu bukan urusan saya sebagai orang mengikut Yesus saya punya pandangan jelas mengenai divinity itu dari iman saya dari Yesus orang lain punya pandangan lain ya silahkan monggo jadi orang tidak boleh didiskriminasikan karena keyakinan religius kemampuan untuk bersikap pluralis adalah bukti keberadaban dan kematangan karakter kolektif suatu bangsa jadi bangsa yang masih intolerant itu belum mateng belum berbudaya belum ber 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 keberadaban belum beradab beradab hormatilah perbedaan kita kita punya sistem hukum hukum harus ditalankan oleh semua hukum sendiri tidak boleh berhentangan dengan pluralisme itu jadi etika pemerintahan dan etika hukum menuntut hormat pasal pluralisme prinsip kedua hak azasi manusia itu dari semua prinsip itu yang paling mendasar apa itu hak azasi manusia itu hak yang dimiliki manusia karena dia manusia bukan karena diberikan oleh masyarakat itu suatu keyakinan yang baru muncul sudah 400 tahun sudah keambrukan feudalisme tradisional mulai disadari ada perlakuan perlakuan tertentu terhadap manusia yang tak pernah dapat dipenarkan negara pun tidak boleh membuat undang-undang yang melanggar hak hak azasi manusia hak hak azasi manusia akan saya bicarakan seminggu lagi jadi tidak usah masuk secara rinci hak azasi manusia itu mutlak dalam arti bahwa tidak dapat dibenarkan diabaikan apalagi dilanggar sekaligus kontekstual karena dalam konteks pramodern sepertinya belum perlu karena kemanusiaan dijaga oleh tradisi tradisi lama tapi tradisi itu sekarang tidak lagi kuat maka perlu dibedakan tiga generasi hak azasi manusia akan saya jelaskan generasi abad yang muncul disadari abad ke-17 ke-18 itu kebebasan hak demokratis dan hak atas perlindungan hukum lalu hak hak azasi manusia itu harus dihormati dan prinsip mayoritas juga tidak polis melangkai jadi nanti kita bicara dem out ini saya kiri di dalam kertas maka saya herang kau tulis tidak terkata oke jadi generasi kedua hak azasi manusia adalah hak hak sosial yang dulu udah di undang-undang dasar 45 misalnya hak untuk tidak dibiarkan dalam kemiskinan hak atas upah yang adil hak atas pendidikan dan sebagainya generasi ketiga itu baru tahun 60an hak kolektif misalnya suku-suku terasing atas budaya dan lingkungan mereka sendiri ada juga hak azasi manusia yang dalam kondisi apapun tidak boleh dilanggar itu pun akan saya bicarakan minggu depan jadi tidak perlu sekarang saya masuk di sini pokoknya bahwa negara dijalankan sesuai hak azasi manusia adalah sangat fundamental bahwa hak azasi manusia akhirnya oleh MPR pilihan rakyat pertama sesudah reformasi dimasukkan ke dalam undang-undang dasar kita terutama dalam pasal 28 adalah suatu kemajuan luar biasa tidak pernah kita boleh mengizinkan itu dicabut lagi prinsip ketiga etika politik solidaritas bangsa dalam satu negara negara bukan sekedar struktur kekuasaan administratif melainkan ungkapan solidaritas suatu bangsa senasib penanggungan manusia hanya hidup menurut harkatnya apabila ia hidup tidak hanya bagi dirinya sendiri melainkan menyumbang sesuatu pada hidup manusia-manusia lain itu namanya sosialitas manusia sosialitas manusia berkembang secara melingkar ada keluarga kampung kelompok etnik kelompok agama kebangsaan solidaritas sebagai manusia maka disini termasuk rasa kebangsaan manusia menjadi seimbang apabila semua lingkaran kesosialan itu tadi dihayati dalam kaitan dan keterbatasan masing-masing kalau misalnya di atas nama agama identitas kebangsaan diremehkan itu suatu cacat dalam struktur mental sosial seseorang agama tidak bertentangan dengan kebangsaan solidaritas itu dilanggar dengan kasar oleh korupsi korupsi bak kanker yang menggerogoti kejujuran kesosialan tanggung jawab sikap objektif dan kompetensi orang-orang dan kelompok orang yang korup korup membuat mustahil orang mencapai sesuatu yang mutu jadi sidak ketiga Pancasila persatuan bangsa itu juga menuntut bahwa korupsi tidak dibiarkan prinsip etika politik keempat adalah demokrasi atau prinsip kedaulatan rakyat yang dimaksud tak ada manusia misalnya seorang raja atau sebuah elit atau sekelompok ideolog misalnya sebuah partai politik misalnya partai komunis atau sebuah partai agama juga tidak ada sekelompok pendeta pastor ulama berhak berhak untuk menentukan dan memaksakan bagaimana orang lain harus atau boleh hidup demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan kemana mereka itu dipimpin itu demokrasi kita perlu pimpinan tetapi kita sendiri menentukan siapa yang memimpin kita karena manusia itu semua sama derajatnya tidak ada yang lahir untuk memimpin dan yang lahir untuk dipimpin demokrasi adalah kedaulatan rakyat nah ini plus prinsip perwakilan tentu perwakilan tanpa perwakilannya tidak mungkin seluruh bangsa mengambil keputusan macam-macam undang-undang sebagainya jadi adanya dewan perwakilan rakyat adanya dewan perwakilan rakyat ditentukan nyata-nyata oleh rakyat itu penting untuk demokrasi jadi demokrasi memerlukan sebuah sistem pemerintah penerjemah kehendak masyarakat ke dalam tindakan politik itu perwakilan lalu perlu diperhatikan demokrasi itu hanya berjalan baik atas dua dasar 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 pertama adalah pengakuan dan jaminan terhadap hak-hak azasi manusia mengapa demokrasi hanya bisa dengan hak azasi manusia itu seterhana sekali dengan hak azasi manusia dicegah kediktatoran mayoritas bahwa keputusan politik biasa ditentukan kalau tidak ada kesepakatan ditentukan oleh yang banyak dan bukan oleh yang sedikit sangat masuk akal tetapi ada hal-hal yang azasi termasuk akal azasi manusia disitu berlaku hands off hands off itu terungkat dalam hak azasi manusia jadi sesuatu yang menjadi hak azasi manusia oleh mayoritas pun tidak bisa diubah ya kita tahu kita selalu tahu itu hak untuk beribadat menurut keyakinan sendiri tidak boleh oleh mayoritas baik mayoritas bangsa maupun mayoritas lokal dibatasi itu hak dasar kadang-kadang kita harus terima terpeksa itu tidak benar itu merusak demokrasi demokrasi jangan menjadi kediktatoran mayoritas bisa semua yang gak cara kedua kekuasaan dijalankan atas dasar dan ketaatan terhadap hukum jadi demokrasi juga menaati hukum kalau mau para wakil rakyat bisa mengubah hukum tetapi pemerintah harus berjalan atas dasar hukum tidak bisa secara sebenang-benang misalnya mengambil hak milik silah yang kelima keadilan sosial keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat maksud baik apapun tandas apabila melanggar keadilan jadi berbuat baik tetapi melanggar keadilan tidak baik moralitas masyarakat mulai dengan penolakan terhadap ketidak adilan keadilan sosial mencegah bahwa masyarakat pecah ke dalam dua bagian bagian atas yang maju terus dan bagian bawah yang paling paling bisa survive hari berikut tutupan keadilan sosial tidak boleh dipahami secara ideologis sebagai pelaksana ide-ide ideologi ideologi agama-agama keadilan sosial tidak sama dengan sosialisme keadilan sosial adalah keadilan yang terlaksana dan tercapai dengan membongkar ketidakadilan ketidakadilan dalam masyarakat kita tidak pernah akan punya masyarakat yang 100% adil tapi ketidakadilan yang difahami harus dibongkar dimana perlu diperhatikan bahwa ketidakadilan ketidakadilan itu struktural jadi biasanya tidak hanya dari kelendak tidak adil seseorang tapi struktur kekuasaan dan itu biasanya hanya bisa di ubah dengan perjuangan dari bawah karena itu dalam hal ini Bung Karno keliru waktu mengatakan nakasasi manusia tidak bisa membuat perut rakyat penuh tidak betul hanya kalau rakyat bisa memprotes para politisi akan memperhatikan perut rakyat kecil ketidakadilan struktural yang paling gawat sekarang adalah sebagian besar kemiskinan ada ketidakadilan struktural lain misalnya diskriminasi di semua bidang perempuan juga diskriminasi tradisional perbudakan diskriminasi atas ras suku budaya agama nah saya mendekati akhir dari pembicaraan saya ke-6 keutuhan lingkungan hidup saya tadi mengatakan ini sebaiknya dimasukkan kalau di Pancasila di sila yang jelas kita bertanggung jawab atas keutuhan alam rumah kita bersama itu dulu gak sadar sekarang situasi sudah gawat suhu udara naik laut akan naik tempat kering akan pertambah dan sebagainya kalau mau ditempatkan dalam kerajaan itu jadi ini hanya mau saya sebutkan saya akhiri omongan saya dalam pendapat saya tantangan etika politik paling serius di Indonesia sekarang ada tiga pertama kemiskinan dari ketidakpedulian dan kekerasan sosial paling gawat kalau kita punya masyarakat terpecah 50% hanya hidup pas-pasan yang naik naik terus gak masa depan dua ekstremisme ideologis khususnya ekstremisme ideologi agama dimana mereka merasa tahu kehendak Tuhan merasa berat juga memaksakan pendapat mereka pada masyarakat tidak ada paksaan di bidang agama itu penting sekali itu tantangan kita ditantang yang terakhir tentu korupsi terima kasih teman-teman sekarang saya berhenti saya kembalikan kepada moderator Buana